Intro Saya senang sekali tuh sama cuplikan yang kata-katanya Bu Marta Tilaar yang kamu boleh lebih besar, tapi start small, mulai dari yang kecil hari ini wira usaha adalah soal bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita masuk ke dalam usaha dengan tujuan yang ingin menghasilkan uang kemungkinan besar kita malah akan kehilangan uang kalau kita fokus kepada bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita maka dari usaha itulah kita akan memiliki kekuatan atau dalam bahasa brand kita menjenisnya brand equity yang terbangun kita bisa melihat banyak sekali brand-brand hari ini yang tumbuh bukan lagi soal fokus kepada rasa enak atau pakaian yang bagus tapi bicara tadi kalau lihat contoh yang saya ambil batik kultur di Semarang bagaimana dia menciptakan batik dengan memperkerjakan para bisabilitas misalnya selama ini pendidikan hanya mengembangkan ternyata pendidikan itu hanya mengembangkan pada aspek kecerdasan tanpa diimbangi dengan sikap perilaku yang berkarakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nah maka di dalam sekolah berarti dengan pilar ini harapannya adalah sekolah itu ya sekolah yang menyenangkan tidak harus harganya mahal tidak harus yang harganya berjuta-juta tapi bagaimana hal yang murah hal yang bisa dilakukan dengan biaya yang tidak terlalu besar itulah yang harus dilakukan oleh bapak dan ibu selaku yang memilih sekolah dalam rangka itu juga sekolah yang berarti kemudian untuk limbah-limbah seperti dari kegiatan di dapur di gubuk saya ini contoh Pak Pane kami mengembangkan sistem pengelolaan yang sangat sederhana saya menggunakan vegetasi dengan prosesnya biologi dan fisik kita kombinasi tapi diawali dengan screening dulu disaring dulu kemudian dimasukkan ke bak bak itu ada NRB filter ada media kemudian masuk ke wetland wetland ini ada tanaman bisa pakai putuk merah bisa pakai melati air itu banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa untuk mengurangi dampak pencemaran dari kandungan limbah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!